Pengurusan haji reguler sekalipun sama, otomatis kalau dokumen yang pasti kan paspor, kalau paspor otomatis beberapa dokumen pendukung paspor pun harus siap, KTP, KK, seperti itu sudah harus lengkap semuanya dan namanya pun minimal dua suku nama, dua suku kata namanya, nanti bisa di endorse dengan nama orang tua dan sebagainya itulah secara teknisnya, kemudian termasuk juga nanti ada cek kesehatan nih, karena itu juga penting sekarang cek kesehatan Istilahnya general check up, itu juga harus, itu sebagai syarat juga, kemudian ada beberapa, kalau haji itu wajib, vaksin meningitis, sampai sekarang wajib vaksin meningitis itu? Untuk yang haji Sesuai dengan round-down yang kita punya, sehingga nanti bisa tercover di sana, dan tim sana yang ngurusin itu semua sudah siap, sehingga ketika jamaah datang, waktunya jadwalnya adalah untuk cuci darah, itu sudah kita siapkan semua di situ Sahabat tribunals yang dimanapun berada, pesan kami lebih selektif dan hati-hati dalam memilih travel yang amanah, karena perjalanan ibadah Anda semua itu sangatlah perjalanan religius yang memang harus benar-benar selektif Ditangani oleh ahlinya juga Betul, dan harus dipertimbangkan juga, mungkin itu yang lebih pentingnya Halo tribunals, kembali lagi bersama saya, Septena Cahyani dalam podcast Malang Live Dan episode kali ini kita akan membahas tentang keistimewaan Haji Furoda, bersama Pak Hadi dan Pak Yudi dari 3 Cahaya Utama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat ya Pak Hadi dan Pak Yudi Alhamdulillah Alhamdulillah sehat Mungkin sebelumnya bisa disapa dulu Pak tribunals yang ada di rumah dan sembari berperkenalkan diri Halo tribunals yang ada di mana pun berada Perkenalkan saya Hadi Mkhidata Roshid Saya salah satu manajer marketing dari PT 3 Cahaya Utama Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang terbaik buat kita semuanya Amin Ya saya tribunals Adana Yudi Terlengkapnya Muhammad Yudi Wibawa Saya juga dari 3 Cahaya Utama Dan disini Saya berperan sebagai Bagian di devisi perjalanan Jadi yang mengatur Semua perjalanan yang ada di 3 Cahaya Utama Soalnya seperti itu Pak Oke baik Kita akan membahas tentang keistimewaan dari Haji Furoda sendiri ya Pak Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu kepada tribunals yang ada di rumah Apa sih Haji Furoda itu Oke mungkin beberapa saat pernah dengar lah para tribunals Apa itu Haji Furoda Apa itu Haji reguler Apa itu Haji plus Mungkin sekarang saya sepil dulu yang namanya Haji Furoda Atau Haji tanpa antri Jadi keistimewaannya adalah di masa tunggunya Pak Nah kalau secara perizinan apakah resmi Semua resmi hanya perbedaan di kuota atau antrianya saja Berarti Haji Furoda itu perbedaannya di kuota dan antrianya saja Mungkin lebih cepat Lebih cepat Lebih cepat dari Haji reguler dan Bahkan Haji plus Jadi kalau Haji Furoda itu tanpa antri Berangkat di tahun mereka mendaftarkan Cuma visa izin visanya itu menggunakan kuota dari Saudi Dari Saudinya Istilahnya itu visa undangan lah Seperti itu ya Pak Yudi ya Jadi visanya itu didapat langsung dari pemerintah Saudi Diundang gitu Diundang betul Istilahnya Untuk bisa ke Tanah Suci Rumah Allah itu ya Pak Lalu keistimewaan dari Haji Furoda sendiri itu apa Pak Mungkin dari masa antrinya yang cepat Kita tidak perlu menunggu lama Untuk bisa ke Tanah Suci Jadi kalau masalah fasilitas itu bervariatif Mbak ya Artinya dari Haji plus pun ada tingkatan-tingkatan fasilitas Kemudian sama Haji Furoda pun seperti itu Artinya secara layanan itu tidak ada bedanya Yang membedakan cuma hanya masa antrinya saja Jadi kita sebenarnya sudah bisa menghitung sih Mbak Ketika kita memutuskan untuk berangkat berhaji Ketika kita sudah punya dana yang cukup nih Kita sudah punya pemikiran Mau berangkatnya kapan Ketika dana itu cukup untuk masa 10 tahun Mungkin bisa lah Solusinya adalah Haji plus Masa tunggu 5-7 tahun Tapi kalau uangnya sudah lengkap nih Sudah ada sekian Cukup untuk berangkat saat ini misalnya Oke mungkin solusi terbaiknya adalah Haji Furoda Agar mensegerakan ibadah tersebut Mungkin itu Nah katanya tadi kan Kata Bapak tadi kan Kalau Haji Furoda itu Haji yang Hadiah gitu ya Pak ya Dari pemerintah Arab Saudi Itu kira-kira kriterianya orangnya seperti apa Pak Untuk bisa mendapatkan Kistemauan dari Haji Furoda sendiri Jadi istilahnya gini Pak Pemerintah Saudi Itu bukan berarti mengundang Indonesia Bukan Artinya mereka itu menyisikan kuota khusus Yang disebar ke seluruh dunia Berupa visa Istilahnya visa mujamalah Atau visa undangan Yang visa ini pun dijual secara bebas Oh visanya ini dijual secara bebas ya Pak Tapi harus tetap melalui Travel-travel yang resmi dan terpercaya Tidak semua travel bisa nih Untuk mengakses tersebut Membrati ada ketentuan khususnya travel ini ya Pak Bisa mengakses visa dari Haji Furoda Seperti apa Pak kira-kira kriterianya Ini kriterianya masih dimimpin yang lebih Dari ini Pak Jadi visa mujamalah itu Bisa diakses oleh travel-travel Yang memang mempunyai izin resmi Jadi prosesnya itu Dari visa itu dikeluarkan Kemudian nanti akan disebar Ke semacam ini ya Pak Kalau di Indonesia semacam travel-travel resminya Yang Saudi Baru dari travel Saudi itu Nanti disebar ke seluruh dunia Oh ke seluruh dunia itu ya Pak Iya ke seluruh dunia Apakah harus terdaftar dalam kemenak Pak Kalau untuk ini Mbak Jadi secara undang-undang pun Untuk Haji Furoda ini sudah diatur Ke undang-undang pemerintah Nomor 8 tahun 2019 Itu yang mengatakan bahwa Di Indonesia itu yang ada Visa itu ada dua Jadi visa yang visa haji Kemudian yang kedua Visa mujamalah Atau visa undangan itu Jadi secara ini Apa namanya Keamanannya pun Insya Allah aman Sudah Karena memang sudah Masa di undang-undang ini Dan keistimewaan yang kedua Seperti yang disampaikan Pak Hati tadi Yaitu waktu tunggunya Yang lebih cepat Yang lebih cepat Iya Berarti daftar tahun ini Berangkat tahun ini ya Pak Daftar tahun ini Insya Allah berangkat tahun ini Seperti itu Iya Dan kalau misalkan biaya Pengurusan visa Haji Furoda sendiri Berapa sih Pak kira-kira Sebenarnya kalau biaya Itu gak ada secara spesifik Ini biayanya visa Jadi kita gak pernah menge-floor Itu sih ke jamaah Artinya Itu sudah biaya satu paket Satu paket Itu berapa Visa layanan pesawat Untuk tahun ini Rata-rata Ini kan bervariatif ya Termasuk tergantung layanannya Masing-masing Tapi secara umum Itu di 25 ribu dolar Kalau dirupiakan Ya sekitar 400 jutaan lah 400 jutaan itu Iya Seperti itu Sudah lengkap Sudah all in Sudah lengkap 400 juta itu Bisa langsung ke tanah suci Ke tanah suci Pada tanah yang sama Seperti itu Yang sama Iya Dan kalau misalkan Untuk pengurusan visa Itu ada dokumen Yang harus dipenuhi gak sih Pak Sarat-saratnya Kira-kira Ada Jadi Sama seperti Pengurusan haji reguler Sekalipun sama Iya Otomatis Kalau dokumen yang pasti kan Paspor Kalau paspor Otomatis Beberapa dokumen pendukung paspor Pun harus siap KTP KKK Seperti itu sudah Harus lengkap semuanya Dan namanya pun Minimal Dua suku nama Dua suku kata Namanya Nanti bisa di endorse Dengan nama orang tua Dan semacam itu lah Secara teknisnya Kemudian Termasuk juga Nanti ada cek kesehatan nih Oh cek kesehatan Karena itu juga penting sekarang Cek kesehatan Istilahnya General check up Nah itu juga harus Itu sebagai syarat juga Kemudian ada beberapa Kalau haji itu wajib Vaksin meningitis Oh meningitis Nah itu juga wajib Wajib ya Pak ya Sampai sekarang wajib Vaksin meningitis itu Untuk yang haji Untuk yang haji Kalau umroh Sudah tidak Oh sudah tidak Kenapa Pak Sudah tidak Mungkin pertimbangan Karena disana durasinya Pendek Panjang ya Kalau yang haji kan panjang Kalau umroh pendek Sehingga potensi Rentannya Jemaah umroh Jemaah haji Itu kan perlu di Untuk terpapar itu lebih besar Lebih besar ya Pak Makanya wajib untuk Vaksin meningitis Seperti itu Itu rumah sakitnya khusus Atau PT Cahaya Utama Sudah bekerjasama Dengan rumah sakit Rumah sakit lain Kalau di kami Kami sudah bekerjasama Di beberapa rumah sakit Salah satunya di RSI Aisyah Jadi untuk penanganan Meningitis General Checkup Kita sudah bekerjasama Dengan RSI Aisyah Malang Seperti itu Nah kalau misalkan Haji Purwoda tuh Kuotanya dibatasin Gak sih Pak Antara satu Keluarga harus Misalkan berangkatnya Dua kepala keluarga Atau Semua keluarga Boleh ikut gitu Kalau di Haji Purwoda sendiri Kalau terkait kuota Mbak ya Karena memang itu Ke apa namanya Memang Sudah Full dari Saudi Semuanya Jadi nanti Yang mengatur sepenuhnya Itu dari Saudi Kita tidak bisa Istilahnya Mengetahui jumlah Totalnya berapa Dalam satu tahun Dikeluarkannya Visa Kita tidak Bisa mengetahui Jadi karena itu Kadang-kadang memang Kita harus Untuk Pelaksanaan Haji Purwoda Memang harus Beripar jauh-jauh hari Karena ketika Visa itu Sudah di open Itu maka Kita berputar untuk Memperoleh Visa tersebut Karena Yang pertama Faktornya itu tadi Kita tidak tahu Jumlah pastinya Berapa Yang dikeluarkan Pada tahun tertentu Seperti itu Pak Kalau untuk Ya Kalau untuk tahun ini Pak Sudah ada berapa orang Yang daftar Haji Purwoda Sampai saat ini Masih sekitar 20-an Itu Malang saja Bukan Itu Kita melihatnya di Travel Artinya kan Tiap travel Memiliki Pendaftar Masing-masing Sebenarnya Seperti itu Jadi mereka pun Pencapaiannya pun Masing-masing Karena memang Mereka juga punya Layanannya Masing-masing juga Seperti itu Jadi Mungkin penjelasan Umumnya kan Bahwa ini adalah Kuota dari Saudi Arabia Mereka sendiri Yang punya Otoritas Untuk pembatasan Kuota tersebut Dan diperbutkan Di seluruh dunia Di seluruh dunia Harus saling Kejar-kejaran Kejar-kejaran Apalagi Sistemnya itu Buka-tutup Buka-tutup Seperti itu Itu ada layanan Aksesnya juga Ada Itu dimana Pak Kira-kira Kalau misalnya Tribuner Saya ingin Mendaftar Haji Frodha Akses untuk Visanya itu Yang bisa melakukan Hanya di travel-travel Tertutup Jadi tidak bisa Secara pribadi Tidak secara pribadi Berarti harus melalui Travel Yang berhasil resmi Oke Nah kalau misalkan Haji Frodha Tadi ya Pak Pengurusan Visanya itu Membutuhkan Waktu berapa lama Pak Kalau Visanya sendiri itu Selama Persyaratan Sudah lengkap Dan di dalamnya Nanti akan Ada proses Ini ya Istilahnya Apa namanya Sekarang itu Ada bioproses Visanya melalui Biometrik Kalau sudah Proses itu Mbak Ketika Pintunya Visanya Berudah di open Itu tinggal Play saja Sudah sekitar Satu-dua hari Selesai Yang lama Masa tunggunya Belum Tidak ada Pastian Itu Akses buka Visanya Jadi Sampai saat ini pun Kita masih White and see Masih menunggu Masih menunggu Itu ya Pak Kalau misalkan Tahapan mendaftar Haji Frodha Sendiri Seperti apa Pak Tahapan mendaftar Tahapan mendaftar Biasanya kita Open Haji Frodha Itu 6 bulan Sebelum musim haji 6 bulan Sebelum musim haji Jadi untuk Prepare jamaah Itu Biar lebih mudah Persiapan dokumen Dan persiapan lainnya Yang pasti mereka Pertama juga harus Bayar DP dulu Ke kita Sekitar 10 ribu Dolar Oke Ketika setelah Mereka mendaftarkan Dan store DP Barulah kita Proseskan dulu nih Dokumen Kelengkapan Semua kita cek Kemudian kita Persiapkan Untuk biometriknya Kalau biometrik Sudah selesai Sudah sukses Tidak kita menunggu Nanti proses Visanya Visa keluar Nah baru nih Untuk Operasional yang lainnya Sudah kita Siapkan Hotel sudah Sudah confirm Kemudian Untuk Transmontasi Akumotasi di Saudi Sudah confirm Tiket pun Sudah confirm Semuanya Seperti itu Berarti sudah lengkap ya Pak Sudah lengkap semuanya Untuk bisa mendatwar Haji Furoda ini Di travel Cahaya Utama Tiga cahaya utama Nah kalau misalkan Masa tunggu Antara Haji Furoda Haji reguler Dan Haji Plus Itu kira-kira berapa Pak Masa reguler Untuk Kalau Haji reguler Itu kan tiap daerah Berbeda-beda Masa tunggunya Bervariatif Bervariatif Kita ambil contoh Haji Jawa Timur Untuk tahun ini Rentangnya sudah 34 hingga 35 tahun Untuk masa tunggunya Untuk yang Haji Plus Atau sekarang Banyak orang menyebut Sebagai Haji Khusus Itu masa tunggunya 5 sampai 7 tahun Nah kalau Furoda Langsung berangkat Langsung berangkat ya Pak Nah perbedaan Yang spesifik Antara Haji Furoda Haji reguler Dan Haji Khusus Ini apa kira-kira Pak Yang paling spesifik Adalah layanan Oh dari segi pelayanannya ya Pak Layanan Kalau yang reguler Karena memang reguler Itu disiapkan oleh Kementerian Agama Yang langsung di handle Oleh pemerintah Indonesia Dengan Mungkin komposisinya Masih di bawah ya Kalau yang Haji Plus Atau Haji Khusus Itu memang secara fasilitas Memang Sudah lebih baik Sudah lebih baik Ya Salah satunya Maktab atau tenda ya Tenda itu Lebih dekat Dengan area Untuk lempar jumrah Atau Jamarot Kemudian tendanya pun Lebih bagus Ada AC nya Dan fasilitasnya lengkap Kemudian standar hotelnya Pun beda Kalau Haji Plus Itu standar hotelnya Mulai dari bintang 4 Sampai bintang 5 Berarti ada perbedaan Ada perbedaan Ada perbedaan Fasilitasnya Kalau Furoda Secara fasilitas Hampir sama Dengan Haji Plus Yang membedakan Hanya masa Masa tunggunya Masa antrenya itu Iya Seperti itu Nah kalau Durasi di Tanah Sucinya Itu antara Haji Furoda Haji reguler Dan Haji khusus Apakah berbeda Kalau durasi Kalau durasi Memang ada perbedaan Kalau yang reguler Itu maksimal Biasanya sampai 40 hari Yang reguler itu Sampai 40 hari Kurang lebih Kalau Haji Plus Sama Haji Furoda Itu hampir sama Sebenarnya Itu kisar antara 23 sampai 27 hari Itu apa Pak Faktornya Ada perbedaan Antara 40 hari Sama 23 hari Kalau yang kita pahami Ya Mbak Islam Untuk Haji reguler Itu lebih lama Karena Masa tunggu antrian Untuk penerbangan Oh penerbangan Di sana Iya Sedangkan untuk Haji Plus Sama reguler Itu kan memang mandiri Ya Mbak Semua disiapkan Oleh travel Jadi kita bisa Menjadarulkan Sesuai keperluan kita Makanya kita Mersiapkan jauh-jauh hari Itu Apa namanya Keperluan tiket Dan lain-lain Sehingga Karena kalau Plus Sama Furoda itu kan memang Apa istilahnya Kita Di sektor swasta Tentunya kita juga Memperhitungkan Betul masalah budget Iya Kalau memang Dari pemerintah Mungkin kan juga Dengan jumlah yang besar Itu mungkin sudah Diberhitungkan juga Apalagi seperti Yang kita swasta Dalam jumlah yang Lebih kecil Tentunya kita juga Lebih Berhati-hati Dan kita lebih Ini ya Mbak Supaya Apa yang kita Programkan itu Betul-betul Tempat sasaran Dan jamaah Bisa kita layani Dengan maksimal Di rentan waktu ini Ya seperti itu Mas Satiana Ya hampir sama juga Artinya Yang menjadikan lama Memang salah satunya Tadi adalah Antrian dari Penerbangan Kalau Haji Plus Haji Khususus Dan Haji Furoda Itu kan kita Pesan Pesawatnya itu By charter Jadi charter Charter tersendiri Dari beberapa Travel yang lain Jadi penerbangan itu Mengopen Untuk penerbangan khusus Jadi satu penerbangan Untuk Haji khusus Ya semua Haji khusus Memang Tidak tercampur Dengan haji reguler Karena Mengistilahkan Di haji reguler Kan ada Embarkasi Kloter berapa Itu adalah Antrian Antrian Di penerbangan Seperti itu Jadi mungkin Itulah Berarti faktornya Ada di Area penerbangan Itu ya Antrian Penerbangan Dan Kalau misalkan Ya Pak Saya punya uang Lebih baik Umrah dulu Atau haji dulu Pak Sesuai dengan Yang telah Ada di Berapa hati Yang diharuskan itu Berhaji dulu Tapi kan Haji itu kan Masa tunggunya lama Kalau Mau ikut Puroda Tidak punya uang Ada beberapa Pendapat Para ulama Kalau ulama Hanafi Dan ulama Hambali Itu Mengistilahkan Umrahnya Sebagai sunnah Untuk haji Sebagai Kewajiban Yang harus Dinaikan Jika Mampu Tanda tanya Tanda petiknya Jika mampu Sedangkan Beberapa ulama Syafi'iyah Itu Menyatakan bahwa Haji Dan umrah Sama-sama Wajib Sehingga Untuk Kasus seperti ini Masa tunggu Haji kan Panjang nih Solusinya Emang umrah Umrah Artinya Tetapi umrah Tidak bisa mengugurkan Haji loh ya Karena ini Walaupun dalam Konsep Ibadahnya itu Hampir sama Tetapi Memiliki Ketentunya Berbeda juga Karena Haji Itu sudah Pasti Umrah Karena ada Peruntutan ibadah Umrah Tapi kalau Umrah Belum tentu Oh bukan Haji Umrah Ya umrah Haji Seperti ini Atau bisa juga Gini Mbak Sebenarnya Daftar Hajinya Dulu Nanti Sambil Nunggu Kita Umrah Solusi Terbaiknya Seperti itu Jadi karena memang Sama-sama penting Sama-sama pentingnya Tapi untuk Mengatasi Waktu tunggu itu Tadi Bisa Seperti itu Bisa umrah Dulu ya Pak Yang penting Adalah niat Niatnya Niatnya Ditata dulu Ikhtiarnya Diperbaiki Baru Ditunaikan Dengan cara DP Iya Karena Kalau belum ada DP Belum terpancing Semangatnya Belum keluar Himahnya Itu belum keluar Semangatnya Seperti itu Kalau misalkan Agen travel Saat ini Banyak sekali Kasus penipuan Penipuan Agen travel Umrah Atau haji Mungkin Bapak Bisa bagikan tips Kepada tribuners Yang ada di rumah Gimana sih Caranya Agar terhindar Dari Investasi Bodong Umrah Dan haji Ini Kepada tribuners Yang ada di rumah Seperti apa Kira-kira Agar tribuners Tidak mudah Tertipu Ada travel Umrah Haji Yang murah Yang abal-abal Jadi Gini Sebenarnya Di Kemenak Sendiri Sudah Mewanti-wanti Memberikan Edukasi Bahkan sudah Di share Di beberapa Sosial media Milik Kemenak Beberapa Tips penting Untuk memilih Travel yang amanah Travel yang terpercaya Yang pertama Pastikan Travelnya itu Punya izin resmi Sekarang sudah bisa diakses Secara umum Jadi nanti bisa Mampir ke website Website Kemenak Simpu.kemenak.go.id Di situ nanti ada Beberapa Channel Tentang Informasi Travel-travel yang resmi Bisa di cek Misalnya ketemu nih Travel A Cek aja dimasukkan situ Sudah berizin Apa belum Nah itu yang pertama Kemudian pastikan Jadwal keberangkatan Itu jelas Kan ada nih Terkadang Gak tahu Kapan berangkatnya Tapi sudah keluar nih Brosur Gak tahu bulannya Kadang pun gak tahu Harganya Seperti itu Nah itu Perlu kita Sikapi sebagai Sahabat Tribuners Harus berhati-hati Emang Harus cermat Melihat Tentang travel ini Resmi atau tidak Kemudian Pastikan harganya wajar Wajar itu Bukan berarti mahal Bukan berarti murah juga Artinya Wajar di tahun itu Contoh nih Tahun saat ini kan Nilai wajarnya Di sekitar 28 jutaan ke atas Bagaimana dengan Harga-harga 18 juta Berangkat umroh Nah itu perlu dipetanyakan Berapa pak kira-kira Kalau sekarang Harga umroh Pasarannya Pasarannya di Dua Paling murah Sekarang ada 26 bisa 26 26 juta ke atas Tapi kan Lagi-lagi Bahwa harga itu Menentukan pelayanan Itu yang memang Harus diperhatikan oleh Teman-teman tribuner Seperti itu Harga pasti Nanti akan Mempengaruhi Pelayanan Jadi kita harus Memahami Harga itu wajar Atau Tidak Itu harus cermat Kemudian pastikan Hotel di Saudi-nya Sudah ada Jadi di brosur Sudah jelas nih Hotel Madinahnya mana Hotel Mekahnya mana nih Atau minim Setaraf lah Artinya enggak jauh-jauh Dari ring tersebut Dan sampai nanti Keluar brosur bodong nih Enggak ketahuan Hotel yang dimana Penerbangannya pakai apapun Mereka enggak tahu Pokoknya berangkat Pokoknya saya manut Yang ngajak lah Manut si A Manut si B Sering nih terjadi Seperti itu Banyak kenyataan Seperti itu Kemudian Pastikan visanya Itu sudah ikut visa Belum Itu ya pasti Terus sekarang lagi banyak nih Yang penting Karena kan Saya yakin lah Sahabat-sahabat tribuners Ini Semua pasti Familiar dengan sosmed Kita lihat Testimoninya Nah itu yang paling penting sekarang Testimoni dari telepon tersebut Itu yang paling penting Mulai dari Google Review Yang lain-lainnya lah Kita harus Buka mata Buka telinga Perihal travel tersebut Mungkin itu Tipsnya Kalau kasus-kasus yang Bodong itu Banyak ya Pak ya Kasusnya Pak ya Ya sebenarnya Bukan banyak sih Mbak Tapi ada Ada beberapa Dan mungkin kita juga Banyak tayang Banyak yang sudah tahu Kalau di Malang sendiri nih Pak Ada lah Ada Ada beberapa Sempat muncul di Berita Sempat muncul Cuman itu kayaknya Mungkin bisa di Ini ya Dikorek-korek lagi Mungkin di Internet kayaknya Yang lebih Beberapa memang Kejadian kemarin Ada yang Sudah terkumpul dana Sudah siap berangkat Sudah di bandara Eh gak jadi berangkat Gak jadi berangkat Seperti itu Itu beberapa memang Kejadian Seperti itu Nah tapi ada gak sih Pak Yang orang calon Haji atau umrah gitu Sudah siap Mau berangkat Tiba-tiba Hamil Satu pemberangkatan Dia tuh sakit Itu gimana Pak Dari kami Kan kita sudah Sudah Itu bisa digantikan Dengan anggota keluarga lain Atau gimana Gini Pak Kalau Kejadiannya itu Hamil satu Itu gak bisa digantikan Oh berarti Kenapa Karena Tiket itu Sudah diisut Dan insert name Sesuai dengan Pesertanya Oh pesertanya itu Berarti gak bisa diganti Oleh keluarga lainnya Betul Yang jadikan masalah Adalah di penerbangannya Kalau di hotel Terserah Mau ganti nama Mau tulisi siapa Siapa pun gak masalah Jadi masalah adalah Prosedur penerbangannya Penerbangannya itu ya Pak Karena sudah dicantumkan Nama Orang itu tadi Betul Yang siap terbang tadi Tapi bagaimana Jika nanti ada Jama'ah yang meninggal Nah itu nanti kita lihat lagi nih Kan kita juga sudah ada Insurance Sudah termasuk Insurance perjalanan Kita lihat Kelosa usulnya dulu Tapi insya Allah Kalau Hamil satu itu Sudah tercover Amil satu itu Tercover Untuk insurancenya Jadi mungkin nanti ada Pengembalian sebagian dana Dari pihak asuransinya Oh ada sebagian Pengembalian dana Dari asuransinya itu ya Pak Yang pastinya seperti itu Nah bagaimana sih Cara travel Tiga cahaya utama ini Dalam menjaga Peserta Umroh atau haji Itu yang lansia gitu Pak Oke Jadi Kita itu Karena kita emang Masih satu payung Dengan RSI Aisyah ya Yang berbasis Kesehatan Jadi Kita juga punya Layanan prima Untuk hal tersebut Karena setiap keberangkatan pun Kita sudah Siapin nih Satu tour leader Untuk mengawal Keberangkatan grup tersebut Kemudian Ada dokternya Kalau dokter sih Khusus di haji aja Khusus di haji Khusus di haji Tapi kalau Umroh kita Tidak siapkan dokter Cuma kan karena Durasi waktunya kan Juga tidak Pendek Tidak begitu lama Seminggu ya Pak Iya betul Kemudian juga ada Mutohif dari sana juga Cuman kita sekarang Sedang menghimbau nih Kepada jamaah semuanya Jika nanti ada Salah satu jamaah Yang memang Belionya itu Walaupun lansia Kan ada dua nih lansia Lansia yang betul-betul sehat Ada yang lansia Yang berkebutuhan Sehingga kalau Memang lansianya ini Berkebutuhan Kita sangat menyarankan Itu ada keluarga Yang mendampinginya Mendampinginya Karena nanti ada Beberapa proses Yang itu Tidak bisa dikawal Secara penuh oleh kita Salah satunya Nanti proses imigrasi Oke Tidak bisa nih Secara penuh kita kawal Berarti harus ada Keluarga yang mendampingi Berarti Keluarganya itu juga Ikut umroh ya Pak Ikut umroh sekali Ikut mendaftar juga Menjadi peserta Kalau untuk masalah Fasilitas kesehatan Di Saudi Insya Allah Kita sudah bersama Dari beberapa Rumah sakit instansi Di Saudi Untuk Perihal cover Kesehatan Jadi insya Allah aman lah Untuk masalah Terjadi Mungkin disana Sakit dan sebagainya Itu sudah Insya Allah sudah Ter cover disana Jadi berkebutuhan khusus Itu lebih ke ini Mbak Sebenarnya Apa di perjalanan Sebenarnya Oh di perjalanan Yang kita menjadi Permasalahan Karena itu Seperti yang disampaikan Mas Adi tadi Memang kita sarankan Untuk ada Pendamping itu Karena itu Karena kalau di Saudi Insya Allah Sudah kita Persiapkan semuanya Kalau kita Dari jamaah itu Memang ada Kebutuhan khusus Tentu kita juga Sudah koordinasi Dengan tim kita Yang ada disana Karena kita sudah Apa namanya Ada tim Memang Mas Adi ya Disana Sudah siap Pemhandle semuanya Termasuk kita juga Pernah kejadian Disana ada jamaah Yang sakit Yang sakit itu Seperti apa Jadi tim kita Sudah siap Sudah siap ya Pak Kita pernah Kejadian Jamaah itu Berkebutuhan khusus Di bidang Cuci darah Oh cuci darah Yang memang Yang memang harus rutin Pengadaan Jadi kita sudah Mengupayakan Memang dari sini Sebelumnya Kita mengupayakan dulu Dari pihak Rumah sakit di Saudi Kita lihat jadwalnya Sudah match nih Bisa dipakai Otomatis kita Sampaikan ke jamaah Oke bisa Tapi tetap Kita kasih step-stepnya Ke jamaah Artinya Jamaah memang harus Sesuai dengan Round down yang kita punya Sehingga nanti bisa Tercover disana Dan tim sana Yang ngurusin itu semua Sudah siap Sehingga Ketika jamaah datang Waktunya Jadwalnya adalah Untuk cuci darah Itu sudah kita siapkan Semua disitu Oke Nah ada gak sih Pak Peserta haji atau umroh Itu yang sampai meninggal Dunia Ada Ya kita di tahun berapa 2018 ya 2018 ya Itu sampai meninggal dunia Haji Haji ada Dimakamkan di Saudi Di Saudi Ya Oke Makamkan disana Haji mas Jadi ya Haji Pihak Saudi Bahkan nanti Keluarga pun dapat Istilahnya Peta makamnya Oh peta makamnya Istilahnya seperti itu Jadi nanti ada nomor Nomor registernya Dari pihak Saudi Oh Saudi nya Nanti Info ke kami Oh ya Kita teruskan ke Keluarga Seperti itu Jadi Misalnya nanti keluarga Yang di Indonesia Kok kepingin Ziarah Sambil berumroh Rangkat umroh Dengan TCU Ziarah ke makamnya Itu sudah ada Peta makamnya Peta makamnya Itu ya Pak Nah kalau misalkan Pembukaan Umroh Pak Pasca haji Tahun ini Kapan Pak Kira-kira Dari tahun ke tahun Untuk pembukaan Musim umroh Karena setelah ini Umroh terakhir kita Ini di bulan sawal nih Insya Allah nanti ada Dua keberangkatan nih Sawal Tinggal berangkat aja Karena sudah Sudah close Sudah full sheet Tinggal berangkat Nanti kita open lagi Setelah musim haji Insya Allah Di bulan Akhir Juli ya Sekitar tanggal 23 Juli Kita punya Program Perdana Yang akan berangkat Itu estimasinya Sekitar 29 juta ya Itu Program Super ekonomi Oh super ekonomi 29 juta itu Fasilitasnya yang didapat Apa kira-kira Yang pasti kita all in Artinya sudah gak ada Penambahan apapun Kecuali nanti Paspor kan memang Harus sendiri ya Terlebih Jadi hotelnya nanti Hotel karena Standar ekonomi Otomatis bintang Bintang 3 Tapi yang masih nyaman Yang masih nyaman Ya masih nyaman Ada lagi nih Yang istimewanya Itu sudah termasuk Situr Ketoif Situr Ketoif Jadi itu yang istimewa Yang istimewa 12 hari 12 hari Iya Oke Nah kalau misalkan Umrah ini kadang-kadang Ada kan Pak orang yang Mengajak anak bayi gitu Pak Anak bayi diajak umrah gitu Pak Itu ada Spesifik khusus gak sih Pak Mengenai masalah kesehatannya Pemeriksaan kesehatan Atau dokumen-dokumen Yang harus dilengkapi Ada yang masih ya Untuk Kalau Ini sih Tidak ada Ini khusus ya Tidak ada Tidak ada Pesaratan khusus Cuman kalau hamil Itu biasanya Malah ini Jadi memang ada Batasan Ada batasan itu Terkait penerbangan Biasanya Usia Sampai berapa minggu Itu tidak boleh Tidak boleh Ya Memang ada ketentuan Khususus Kita tidak hafal ini Pak Rentang waktunya Berapa-berapa Kemarin informasi Karena pas saya Berjadikan di bulan Januari itu Ketika Kandungan di usia Kurang dari Empat minggu Kak saya Ya Eh enam minggu Kurang dari enam minggu Itu tidak dapat izin Karena memang posisi janin Sangat rentan Apalagi penerbangan Nanti juga Tekanan yang sangat tinggi Ketinggiannya juga Bermasalah disitu Tapi kalau untuk masalah bayi Tidak masalah Meskipun dalam penerbangan Dalam penerbangan Cuman kan Walaupun bayi Itu kalau di sistem penerbangan Ya tiketnya full Tiketnya full ya Pak Yang membedakan nanti Cuma di hotelnya aja Hotelnya aja Karena kan hotelnya Nanti kamarnya pun ikut orang tua Jadi Cuman membedakan itu aja sih Oke Dan kuota untuk umroh Tahun ini berapa Pak? Kalau umroh kita enggak punya tuan Tanpa kuota Tanpa kuota Tanpa kuota Berapapun Berapapun Kalau haji Kalau haji tahun ini berapa Kalau haji tahun ini Yang plus Termasuk kemarin ada tambahan kuota itu Kurang lebih sekitar 28 ribu 28 ribu Tahun ini Dan Alhamdulillah Kami di kajak utama Tahun ini memberangkatkan Sekitar 105 jam 105 jam Alhamdulillah Alhamdulillah Sebenarnya Kemarin itu kuota yang kita dapat Sekitar 160-an Tapi kata Allah Beberapa jamaah yang kita sampaikan Mereka Menunda Mungkin dengan pertimbangan Ekonomi Pertimbangan yang lain Kesehatan dan macam Sehingga Yang siap berangkat Di 105 jam Oke Seperti itu Kalau misalkan Peserta menunda itu Berarti tahun depan ya? Tahun depan Tahun depan Tapi ada ketentuan dari Kemenang Pak ya Oh ada ketentuan lagi dari Kemenang? Jadi maksimal pembatalan Atau penundaan Haji Itu tiga kali Pak ya? Oh tiga kali Maksimal dua kali Tahun ketiga sudah urus perangkat Nah betul Tahun ketiga sudah wajib perangkat Kalau tidak Dinyatakan Kalau tidak Maka terhapus otomatis Secara sistem Untuk porsinya Berarti uang gak bisa kembalikan Pak? Kalau uang masih kembali Pak Oh masih kembali Masih kembali Oh iya iya Berarti gak bisa Jadi gak perlu khawatiran Pak Karena kebanyakan memang orang itu Ada juga yang Takut Karena sudah usia Gak berani daftar Nanti uangnya udah kembali lah Ini yang perlu kita luruskan Oke Berarti meskipun Ditunda gitu Misalkan sakit itu Uang bisa kembali ya? Bisa kembali Iya Bisa kembali Ada potongannya gak sih Pak? Atau 100% utuh Kan yang pertama dibayarkan Itu adalah porsi Porsi itu Bukan kami yang menyimpan nih Karena kita langsung Stornya ke kemenak Oke Di sisi lain dari porsi Itu ada administrasi Yang memang harus dibayarkan ke kita Karena kan Perihal dari penurusan dokumen Dan macam-macam Kemudian perizinan Dan sebagainya Mungkin yang gak kembali Sama adminnya aja Adminnya aja Tapi Untuk yang Uang Pembayaran porsinya Itu 100% kembali Ke jamaah 100% kembali Ke jamaah Dan tidak lintas ke kita loh Langsung kembalinya Ke rekening jamaah Ke rekening jamaah Atas nama jamaah Gak mamir kita Seperti itu Ya Mungkin ada pesan Yang ingin disampaikan Kepada tribuners Yang ada di rumah Pak Oke Sahabat tribuners Yang dimanapun berada Pesan kami Lebih selektif Dan hati-hati Dalam memilih travel Yang amanah Karena Perjalanan Ibadah Anda semua Itu sangatlah Perjalanan religius Yang memang harus Benar-benar Selektif Ditangani oleh ahlinya juga Betul Dan harus dipertimbangkan juga Mungkin Itu yang lebih pentingnya Oke Untuk Pak Yudi sendiri Ya mungkin hampir sama ya Pak Itu untuk keberangatan Sebaiknya memang betul-betul Dengan travel Yang memang sudah pengalaman Dan paham Terkait Perjalanan Ibadah itu sendiri Pak Karena harapan kita Untuk hajiat umrah Kan ujungnya adalah Mabrur Karena itu Karena itu Percayakan kepada yang betul-betul Yang sudah paham Dan jangan tergiur Dengan Iming-iming harga Yang murah Dan Apa ya Kayak hadiah-hadiah Yang menggiurkan Tetapi Pastikan bahwa Keamanan Perjalanan Ibadah Tribuner sendiri Aman Betul-betul aman Dan sesuai dengan Tuntunan Ibadah Yang Tribuner lakukan nanti Sehingga Harapannya Mabrur itu menjadi Sesuatu yang Apa ya Bukan sekedar mimpi Tetapi Betul-betul akan Menjadi kenyataan Di ibadah Tribuner sekalian Berarti Jangan tergiur Dengan harga murah Mungkin sedikit saya tambah Jadi Seperti Teklan kami Karena ini Konteknya adalah Ibadah Yang penuh dengan Kekhusuan Sehingga penting Untuk Perjalanan itu adalah Harus Aman Nyaman Dan menyenangkan Aman Nyaman Dan menyenangkan Iya Itu selalu Teklan kami Jadi walaupun ibadah Harus tetap senang Harus tetap senang Iya Oke Satu lagi Pak Ini kan bagi kaum Mendang-mending ya Pak Yang ingin Pergi haji Mungkin Bapaknya bisa kasih tips Cara menabung Untuk bisa pergi haji Oke Cara menabung Yang paling baik Adalah dimulai dari sekarang Dimulai dari sekarang Iya Jangan ditunggu lagi Oke Harus menabung Nah Kemudian harus punya target nih Target ya Pak Berapa menabungnya Karena kalau kita ngomong Saya mau menabung Haji atau umroh Nggak ngerti targetnya Nggak kekejar Contoh Kita mau menabung Untuk haji plus Haji plus itu kan Untuk biaya kuotanya Sekitar 4.500 USD Atau sekitar Hampir 70 jutaan Iya Berarti target menabungnya Adalah 70 juta 70 juta Berapa lamanya Terserah Tribuners Mau dicapai setahun Dua tahun Atau cuma dua minggu It's okay Atau nggak sehari ya Pak Ya setelah selesai nih Untuk nabungnya Ternyata tercapai 70 jutaan Atau 4.500 USD Kan sudah dapat Sudah ngantongin porsi Kita tinggal melihat Kapan berangkatnya Ternyata 5 atau 7 tahun ke depan Nabung lagi Nabung lagi Iya Untuk pelunasan Untuk pelunasan itu Dan untuk sangu Atau uang sangu disana nanti Seperti itu Pak Jadi Kapan menabungnya Sekarang Sekarang Pak Yudi mau menambahkan Sepertinya sudah cukup Sudah cukup ya Pak Oke Terima kasih Pak Yudi Dan Pak Hadi Atas waktu dan kesempatan Telah hadir Di studio Tribun Jatim ini ya Pak Telah berbincang Mengenai keistimewaan Dari Haji Furoda sendiri Baik Tribuner Sampai disini dulu Perjumpaan saya kali ini Saya Septena Cahyani Dan Pak Hadi Yudi Pamit undur diri Dan sampai jumpa Kembali lagi dalam podcast Malang Live Episode berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal Menjadi Indonesia Sub indo by broth3rmax